Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Syariwa Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara menganalisa kerusakan LCD Ini berlaku untuk semua merk dan tipe handphone Namun yang saya jadikan pengujian ini adalah Realme C2 Jadi sebuah LCD handphone Ini mengalami kerusakan Atau mengalami error dengan gejala Kadang bergerak-gerak sendiri Jadi tanpa diperintah itu kadang bergerak-gerak sendiri Coba saya buka ya salah satu aplikasi Nah ini kadang bergetar ya Luana tas ya gue Luana Casi-casi lo pilih Jadi kadang tidak bisa juga teman-teman ya Jadi layarnya atau sentuhnya kadang tidak berfungsi ya Terima kasih Kadang normal kadang juga tidak berfungsi Kadang juga gerak-gerak sendiri ya Ini khusus buat pengguna handphone ya Bukan teknisi ya Jadi untuk teknisi tentunya sudah bisa memastikan prediksi kerusakannya ya Jadi jika pemirsa semuanya ya Jika mempunyai handphone pak Sulit disentuh seperti ini Di perintah tidak berfungsi Kadang juga layar atau touchscreen bergerak-gerak sendiri ya Ini sudah dipastikan Jadi teman-teman memang harus membawa ke tempat servis ya Dan harus mengganti touchscreen atau LCD full set ya Namun jika mengganti touchscreen ini Memang harus ada dua resiko yang harus teman-teman tanggung ya Yang pertama Jika agak keleringan maka LCD ini akan cacat ya Seperti tembong atau muncul bercah hitam Bisa kecil bisa besar Di beberapa bagian LCD Untuk resiko fatal yang tinggi yaitu LCD pecah dan teman-teman Memang harus siap untuk mengganti LCD Yaitu beberapa resiko yang harus ditanggung teman-teman ya Jadi jika memang harus LCD memang pecah ya Memang harus ganti LCD teman-teman ya Namun jika berhasil maka LCD tetap aman sempurna teman-teman ya Jadi ya untuk saran saya ya Tapi beberapa handphone tidak dijual Toscreennya ya untuk tiba-tiba sekarang ya Jadi kalau memang touchscreen bermasalah Memang harus mengganti full set bersama LCD-nya Baik teman-teman ya Demikian review tentang bagaimana ciri kerusakan LCD Ya atau kerusakan touchscreen ya Semoga ini bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!